Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer jenjang SMA sederajat pada hari pertama ini berjalan dengan lancar, tanpa kendala, Senin 1 April 2019. Namun sayangnya, proses pelaksanaan UNBK hanya diikuti sebanyak 1.125 siswa-siswi di 15 SMA itu, terdapat 8 siswa absen tanpa keterangan. Dan secara otomatis, para siswa tersebut dipastikan tidak lulus UNBK. Ketua Musyawara Kerja Kepala Sekolah SMA Kaur, Dr. Andes Amrizal MM menyampaikan, proses UNBK berlangsung lancar sejak pagi tadi karena sekolah itu sudah terbiasa melaksanakan UNBK sejak beberapa tahun yang lalu. Selain itu, sambung dia, siswa juga terbiasa dengan sistem ujian online di sekolah tersebut. Juga kesiapan teknis komputer, jaringan listrik, dan internet pun tak ada masalah selama pelaksanaan ujian. Sehingga ujian hari pertama dengan mata pelajaran bahasa Indonesia itu bisa dilalui dengan baik oleh para siswa. Untuk ujian UNBK hari ini apa? Alhamdulillah, untuk sisi pertama, maksudnya untuk SMA 1, SMA 6, SMA 7, kesemua peserta hadir. Angkat semua untuk sisi pertama, Alhamdulillah selesai. Sekarang mau masukkan sisi kedua. Kemudian untuk Kabupaten Gaul juga berlangsung lancar. Semua peserta, Alhamdulillah selesai, semua hadir untuk sisi pertama dengan 7 titik yang lenggara UNBK, SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4, SMA 5, SMA 10, Airullah, Kaur, melaporkan.